A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Next please Ya, jadi disini Saya sampaikan Jadi untuk program MYM ini Ini assessment yang dilakukan oleh OBS Jadi materi Topik-topik tersebut Itu secara online Diberikan dari UK Dan anak-anak akan mendapatkan Akses terhadap topik-topik tersebut Itu setelah mereka Melakukan Registrasi Maka mereka mendapatkan akses Selama 5 tahun Jadi Kegiatan asesmennya pun juga akan dilaksanakan Secara online Dengan UK Dan kemudian nanti mereka juga akan mendapatkan Sertifikat dari UK Untuk kegiatan secara offline Maka kegiatan MYM ini dilakukan Dua jam per pekan Selama dua setengah tahun Dan kemudian nanti akan ada Dalam hal ini juga akan ada Kegiatan online session Dimana mereka bisa berkomunikasi Kemudian bertanya Tentang hal-hal yang terkait dengan program ini Dan juga Mereka akan mengikuti kegiatan Dari grup webinars Yang diselenggalkan oleh UK Tadi saya sampaikan bahwa Jadi kontennya ada sekitar 10 unit Yang mana Yang diberikan Ataupun topik tersebut Diberikan dari UK Namun kemudian setelah itu Diblending Jadi kemudian diolah kembali oleh Guru-guru kita Dimana Semua konsep tersebut Itu seluruhnya Adalah Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Dan dalam hal ini pula Maka untuk mendapatkan Ataupun Sebagai bagian daripada International Student Yang terregistrasi di UK Maka tentunya Anak-anak kita Perlu melakukan registrasi Nah Untuk dialudkan sendiri Alhamdulillah Kita Sudah Waksanakan Dan sudah kita mulai Sejak tahun yang lalu Dan untuk Pembiayaan Jadi untuk Pembukaan registrasi Account tadi Jadi untuk mendapatkan Account itu Maka setiap sesuai Ada pembiayaan Itu sekitar 3 juta rupiah Mereka akan mendapatkan Akses secara online Materialnya Itu selama kurang lebih 5 tahun Kedepannya Jadi Registrasi 3 juta ini adalah Registrasi yang Dibatkan kepada Setiap Sesuai Sebagai bagian Daripada program NYM tadi Dimana ada beberapa Akses yang Mereka dapatkan Khususnya adalah Komunikasi Dan kemudian Sertifikat Yang akan dikeluarkan Oleh UPI tadi Dan ini Hanya Satu kali Registrasi Untuk Masa Mereka Melakukan pendidikan Di Alwidan Jadi Hanya itu Yang Apa Istilahnya Biaya Untuk kegiatan Daripada NYM Ada pun Untuk kegiatan IGC-SC Sebagaimana biasa Untuk beberapa Standar Internasional Maka Biasanya Subjek-subjek Yang diambil Itu nanti Ketika Anda Ingin mengambil Sertifikasi Daripada IGC-SC Itu tentunya Nanti Akan Melakukan Registrasi Berdasarkan Subjek-subjek Yang akan Diambil Di kemudian hari Ketika Anda siap Untuk mengambil Program-program Tersebut Saya rasa Itu yang Dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Dan Insya Allah Setelah ini Kita coba Buka Ruang Pertanyaan Kepada Tata Ibu Abu dan Ibu Sekiranya Ada hal-hal Yang mungkin Masih Perlu Diperjelas Demikian Baru Allah Tata Ibu Tata Ibu Terima kasih.